Ini bagaimana ini? Waaah, bensin muncran! Waduh! Gara baunya terlalu, terlalu endirin, sajam sekali! compromre果 Hah! Yoh! Waduh, ternyata aku cuma mimpi, aku kira banjir bensinnya benaran! Apa? Kita cuma mimpi ya? Hah? Tunggu dulu, kenapa kamu bisa mimpi yang sama! Bukan ya! Iya ya, kenapa kita bisa mimpi yang sama, Kak Yuta? Loncat parkur! Hah? Ini lebih tinggi, waduh! Lebih tinggi, Kenapa dia bisa terbang ya Ya jadi bau bensin lagi Nanti kita harus mandi Kali ini kita akan bermain game sakura ya Coba lihat Mio Aku akan tunjukkan kekuatanku Eh kenapa tidak ada suaranya ya Aku harus berlaku lebih keras lagi Nah sekarang sudah ada suaranya kan Mio Waduh ribut sekali nih kak Yuta Tidak begini harus lebih cepat Coba dengar Mio Kamu mendengarnya Ya aku mendengarnya nih Wih suaranya berisik sekali ya Nah yuk Mio sekarang kita pergi ke kuil kak tak kaginan Dan kak sakura sudah menunggu loh Ayo Mio kita segera pergi Wih katanya hari ini mereka mau mengajak kita pergi belanja nih Belanja makanan ke bazar Belanja makanan di bazar Waduh aku mau beli balon juga Balon ayam Hah balon ayam Waduh aku lebih sukanya apa ya Balon matahari Maksudnya balon bunga matahari Yuk kita segera naik dulu Disini ada tangga rahasia ya namanya Cuma asal buat sih namanya Ayo kita segera pergi Kak tak kagin kak sakura dimana ya Halo Wih itu dia mereka Iya mereka rupanya lagi diserin Hele kak sakura lagi ngapain ini Lagi menikmati pemandangan ya Iya Yuta dan Mio Kalian lagi ngapain Kami kami lagi main tadi Wih kak tak kagin juga Wah disini dingin banget ya Kok kalian pake baju Aku tidak pake baju Baju musim dingin nih kalian aja yang pake jaket musim dingin Iya ya kak kaget bener Aku kan tahan dingin Aku tidak perlu lagi Iya Yuta dan Mio sekarang sudah mulai ada salju nih Iya kak sakura Ayo kita segera pergi Katanya janjinya kan kita mau pergi kan Iya kita mau pergi ke bazar Kalian mau beli apa Aku pengen beli jagung bakar nih Iya kak tak kagin juga mau ikut kan Iya dong Ayo ayo kita segera pergi Hah siapa lagi Aku mau marshmallow Dan aku juga mau Permen kapas Ayo ayo kita semuanya segera pergi Wih aku pengen makan-makan semuanya Belanja-belanja nih Kak Yuta mau belanja apa Tentu saja belanja makanan Apalagi kalau bukan makanan Makanan kan yang paling enak Iya kita bakalan borong semua standnya Wah kak sakura coba liat Disana sudah dibangun Yuta kamu jangan berdiri disitu Iya iya kan berbahaya sekali Kalau aku jatuh gimana ya Wih coba liat disana juga ada Pertamina nih ada pom bensin Iya udah dibangun Pertamina baru Shiver Ice apa itu Aku boleh beli Halo ini adalah Es campur gitu deh Hah coba Coba aku makan dulu Wih es campurnya enak sekali Rasa strawberry aku dapat Iya es gitu kan Iya sekarang ini lagi Chocolate coated banana Halo halo Yuta Apa kamu mau beli ini Banana Coklat pisang Coba-coba kita beli Wih ini rasa strawberry Ada lambang lopi-lopinya ya ini Kayaknya enak sekali tuh Berikutnya berikutnya Candy and apples Apa ini Iya halo ini adalah Apel manis Apel manis Apelnya jadi ditusuk seperti sateh Ini dikasih kecam ini jadi lebih enak Mio Iya kalau yang ini apa dong Aku harus mengambil lebih banyak lagi Itu yang aku mau Itu yang aku mau Permen kapas Permen kapas Coba-coba kita beli yang rasa kopi Aku mau coba yang rasa kopi Nyam-nyam-nyam Waduh rasanya lembut sekali Iya iya Terus ini apa lagi Hah Cabbage pancake Jangan-jangan Ini adalah Waduh Iya itu adalah sayur kol Wah Pancake sayur kol Pancake sayur kol Pak Ipe Maksudnya Pak Sunpe Kenapa tiba-tiba buat ini Bukannya buat takoyaki Iya aku kan lagi Lagi jualan di bazar Kalian Mau gak ini aku lagi jualan ini Jualan yang baru dong Jangan terus jualan Jualan makanan yang terus kejual Nyam-nyam enak banget Ternyata enak juga ya Aku baru tau rasanya Rasa coklat begitu Yakisoba deh Mau yakisoba Wah yakisoba Apa itu namanya Aku mau kalian coba Nyam-nyam-nyam Wih ini yang namanya yakisoba ya Aku baru tau Juta bagi juga dong Masak cuma kamu sendiri siang makan Hah Pak Gih Apa yang kamu masak Aku lagi ini nih Bebekiw sate Wih bebekiw sate Giliat chicken Aku bakalan coba beli Sate apa ini Sate apa ini namanya Sate rasa coklat Wah Sate rasa coklat Aku baru pertama kali dengar Dan kali bawa teman-temanmu Kesini juga ya Supaya jualanku laris Manis Hah Itu dia yang kak sakura mau Iya jagung bakar Aku mau jagung bakar Wih di jagung bakar Tapi ada yang masih belum 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 dipanggang tuh Iya iya ini buat kak sakura Jangan dibakar maksudnya Eh kak sakura silahkan dinikmati Eh maksudnya disilahkan dinikmati Waduh waduh Berapa malah aneh bicaranya Ah ini dia Nyam-nyam Kalian juga mau gak nih Yuta Ayo kita ke stand yang sebelahnya lagi Hah Pak Ipey Iya mau beli apa Sate Sate squid game Wah Iya iya Sate sotong Sate sotong Hah Sate squid game Mimio kamu wajib makan ini Aku juga mau Kakin bener mau gak Aku saja deh yang makan Kalau kalian tidak mau Nah kami kan bilangnya mau Wih Mana ini Rasa coklat Wih Dan rasanya jadi beneran squid game Beneran squid game Hah Sosis Sosis Aku mau sosis Ini sosis ya Iya Tolong berikan ke aku dong Yuta Yaudah yaudah Aku bakal berikan ini Sosisnya Silahkan dinikmati Oke Semuanya sekarang Sosisnya makan Sekarang ayah aku beli Abaran ayam Aku beli abaran ayam Wih Enak banget Sampai geleng-geleng Nih kepala aku Lah kok malah geleng-geleng Aku mau Aku mau itu topeng Aku mau topeng hantu Halo halo Wah pak kumas lagi ngapain Aku jual balon-balon Mau beli Wih Aku mau beli balon apa ya Balon-balon bunga matahari Seperti yang tadi aku bilang Izan Kamu bilang kamu mau ayam Balon ayam kan Iya aku mau beli balon ayam Aku Aku mau balon Apa ya Wih Aku dapat balon matahari Mio Mana balon ayamnya Ini dia balon ayamnya Tada Ada ayam Jadi mirip seperti paman Paman kan sangat suka balon ayam Iya Takajin juga bisa pegang gak Kamu mau Takajin Kalau gitu Aku juga gak mau kalah Aku juga bakalan beli Apa ini Fireworks at beach Ada kembang api kah Aku mau nonton kembang api Dimana dimana kembang apinya Lah kok tidak ada Jangan-jangan dibohong ya Wih Wah keren sekali Waduh Dan juga ribut sekali Coba lihat Kembang apinya besar-besar nih Wih Cantik sekali Dan banyak sekali Tapi kalau kembang api Di saat musim Misalnya begini Sepertinya tidak cocok ya Karena semuanya putih Wih Cantik sekali Tapi tidak apa-apa Tetap bagus kok Kalau aku Aku mau beli balon dogi Balon dogi Hah Ada balon dogi ya Yaudah-yaudah Aku belikan nih Buat kamu Khusus buat kamu Tada Balon dogi Aku mau pegang Bisa gak aku pegang Aku mau coba pegang deh Gimana sih Emang kamu bisa berdiri Dengan dua kaki Buat pegang Pake tangan nih nih Hah Ini sangat mirip dengan kamu nih Mukanya Nah Mio yuk kita segera pergi Iya Kita kan hari ini Mau pergi juga tuh Hari ini aku ingat Kalau kan beberapa minggu lagi Kita mau jalan-jalan Keluar kota Pake mobil Jadi kita butuh bensin Yang sangat banyak Yuk kita isi di Pem bensin baru itu Iya Kita akan coba Pem bensin barunya Yuk kita pergi Aku juga mau isi Punyaku nih Yuta Iya Iya-iya Kita segera pergi Wih Yuta ini kah Pem bensinnya dimana Hah Aku sakur tinggalin ya Jangan sendiri saja Etak kajing Ah Udah-udah Etak kajing Nanti baru kami akan Jemput kamu lagi Wih Itu dia pem bensinnya Apa tulisannya Apa tulisannya Pertamini Hah Pertamina maksudnya Dilarang merokok Di area SPBU Makanya Huy Kita segera pergi dulu Kita harus isi yang di bagian mana Aku juga tidak tahu Disini ada Kita punya yang apa ya Kita punya sepertinya Yang ini nih Iya Sepertinya Yang mana tuh Yang apa ini Bacanya Kita punya Pertalite Baiklah Kita beli Kita pergi dulu Wah Kenapa Disini tidak ada petugasnya Iya-iya Tidak ada petugasnya Kalau begitu bagaimana Kita isi sendiri saja Aku jago kok Kan dulu aku pernah menjadi Menjadi ini Di petugas di area SPBU Hah Tidak Menyakinkan nih Aku coba ya Aduh Apa aku masih ingat ya Lah Takagi Jangan-jangan Aduh Sebaiknya kita nunggu dulu nih Sampai orangnya datang Petugasnya Gak apa-apa Supaya bisa gratis Aduh Klik-klik 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 T-pop Aduh Aku coba lagi Klik-klik 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 T-pop Anda bukan petugas Waduh Gimana ini Aku malah disalahin Kak Takagi Jangan klik Ngasel-ngasel deh Wah Aku harus pergi dulu Apakah ada toilet ya Aku lagi kebelet Eh Robot juga perlu Pergi ke toilet Ini sepertinya toilet ya Hah Yang mana ini Ada dua toiletnya Aku tidak tahu Yang mana yang cewek Yang dan cowok Sepertinya sama aja Yaudah Aku pergi dulu kesini Kak Sakura itu apa Aku mau belanja dulu deh Kayaknya ada Ada yumad disini juga ya Eh Tapi namanya bukan yumad Kayaknya Tidak ada ternyata Lah Jadi ini apa Sepertinya cuma sebuah kantor Kalau begitu Jangan sampai sepatu Kak Sakura jatuh ke dalam Iya Itu kan Pak Rit Kak Sakura coba lihat-lihat dulu Itu apa ya Wih Bukannya 24 jam ya Ada Pertamax 92 Pertamax Turbo Pertamax Turbo Biosolar Dan Pertalite Terus itu apa Kalau punyaku Pertalite Iya-iya Coba lihat dulu Kak Sakura Di sana sepertinya Buat tempat motor ya Apa ini tulisannya Matikan mesin Sewaktu mengisi bahan bakar Iya dong Sudah kumatikan nih Hah Pantasin Kak Teka Gideh Tidak bisa Karena ada hidup kan Waduh mengerikan sekali Kalau meledak gimana Hah Kamu jangan bilang sebarangan deh Yuta Iya-iya Sakura- Sakura Tolong bantu aku juga dong Boleh gak Aku tidak bisa Hah Takagi sebaiknya kita Nunggu sampai petugasnya Datang dulu deh Kayaknya bahaya nih Kalau kita coba-coba sendiri Memang sih Cuman ini aku lagi Pingin banget Aku pingin menunjukkan Kalau aku keren Kamu jangan sok-sok keren deh Takagi Aku jadi agak merinding Yuk kita jangan dekat-dekat deh Eh itu apa ya Iya-iya Sepertinya ruang bawah tanah Benarkah Ada ruang bawah tanah Di Pertamina Kamu tidak tahu ya Katanya di ruang bawah tanah itu Sepertinya ya Aku juga tidak tahu Kayaknya ada harta karun Harta karun Benarkah Tapi aku tidak tahu Itu benar atau salah Kita pergi saja Coba masuk yuk Yuta dan Mio Kan kemana Hah bau bensin Seperti dia disana Bukan ada harta karun deh Waduh Tapi harusnya kita Coba turun ke bawah dulu kan Iya Cuma disini Cuma disini Waduh bau banget Aku tidak bisa tahan baunya Yuta dan Mio Kalian kemana Bagaimana ini Wah bensin muncuran Waduh Hah Kak Yuta yang bikin ya Aku gak tahu nih Aku juga mau kabur deh Sepertinya kita gak sengaja Membukanya Waduh gimana ini Semuanya keluar Yuta dan Mio Apa yang kalian lakukan nih Waduh lagi-lagi Kita dimarahi Selalu saja begini Apa yang kalian lakukan Apa jangan-jangan Kalian sedang lakukan Sesuatu yang gak Enggak ya Wah berisik gimana ini Mio Semuanya bakalan Bakalan keluar Bensinnya sampai habis Aku tidak tahu lagi Gimana ini Coba lihat deh Iya Kita sembunyi ke toilet saja deh Jangan kena kabel listrik Nanti kita bisa Bisa ini nih Waduh bau banget Kita harus sembunyi Gak ada tempat persembunyian Mio Ke toilet Ke toilet saja Kita pergi ke tempat tinggi saja Tolong bu Tolong bu Ada bensin muncuran Bensin muncuran apaan sih Kalian ini Coba lihat ke belakang dulu Coba lihat bu Ada bensin muncuran Bensin muncuran Astaga Kita harus segera kabur dari kota Sakura Aku mau kabur dulu Kita sembunyi Kita sembunyi di toilet Cepat buru Tolong kami kaget buru Iya tolong Tidak ada orang disini Kenapa lagi-lagi kalian ngintip Aduh gimana ini Semuanya sembunyi Tidak boleh begini Waduh Sakura Gimana ini Bensin muncuran Bau Bensin muncuran Apa siapa yang melakukannya Bau banget Kita sembunyi Gak ada tempat persembunyian Mungkin kita bisa menjadi papan Apa ini gara-gara kita ya Atau gara-gara siapa Jangan-jangan gara-gara kita salah Klik ya Coba-coba aku lihat dulu Di sini Di sini ada CCTV Klik-klik Waduh Tadi Mio iseng-iseng lagi Sudahlah Gak usah Gak usah dimarahin saja Sakura Sony sudah terlambat Waduh Kita harus bersembunyi Kenapa kamu malah kabur Aku mau kabur Ke kuatara vendor saja Yuta dan Mio Apa yang kalian lakukan Sudah Kak Sakura Jangan marah-marah Sudah terlanjur Aduh Kita butuh persiapan lebih banyak Untunglah aku selalu menyiapkan Kasur kecil Buat kita selalu saja Tiap kali banjir Aduh Mio Banjirnya makin tinggi Aduh Apa banjirnya semakin tinggi Bagaimana ini Gimana ini Bensinnya sampai Jadi tinggi sekali Waduh Aku jadi pusing Gara-gara baunya terlalu Terlalu ini Selanjang sekali Blu 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 Waduh Ternyata aku cuma mimpi Aku kira banjir bensinnya benaran Apa Kita cuma mimpi ya Hah Tunggu dulu Kenapa kamu bisa Mimpi Mimpi yang sama Bukannya Iya ya Kenapa kita bisa mimpi yang sama Kak Yuta Tunggu dulu Kenapa kita bangun di atas garasi rumah Bukannya terakhir kali aku tidur besokku di dalam di dalam rumah Kak Sakura ya Kak Sakura Hah kenapa Yuta Hah apa yang terjadi apa kita setelah bertunggu sebentar kan baru bangun ya ini sudah kesokan harinya loh setelah setelah banjir yang telah kalian buat itu haa banjir sejak kapan kita membuat banjir Bukannya itu cuma mimpi ya mimpi apanya Yuta ini asli lo aku cek dulu di HP haa tunggu dulu ini ini sudah saya berhari-hari setelah setelah air kari aku tidur haa sebelumnya banjir Iya banjir bensin apa ini kenapa banyak sekali tabung tabung air apa ini namanya aku tidak tahu jadi ini ya Iya banyak sekali jadi gen yang mengapung aku harus lihat dulu coba aku telepon Tommy Hah di sini terakhir kali dia ngejat satu satu hari yang lalu berarti semalam kan dia bilang kalau misalnya dia itu sudah kabur dari kota Sakura Wah gimana ini dia juga menanyakan kabar apa kita sudah kabur atau tidak waduh gimana ini ha sup wah enak ini aku mau makan haa panas jangan Yuta itu untuk persediaan makanan kita berhari-hari jangan sampai dihabisin ya bahkan Kak Sakura lagi mandi ya aku nggak bisa mandi sih tapi aku cuman berenam saja sebentar gimana kalau kalian coba keliling dulu ya tapi jangan jauh-jauh ya kita butuh mencari mencari sabunnya yuk kita turun dulu ke sini Wah sepertinya di sini ada sebuah jalur ya Iya itu jalur yang dibuat cita kaki dan kate buddler hampir saja kita jatuh ya jatuh ya sepatu Kak Yuta jadi bau bensin tapi udah dari semalam kan kita tidak senang ditenggelam di bensin cuci dulu kaki kita waduh aku jadi jadi ini harus mencuci kaki lah rumah kita masih baik-baik saja kalau begitu kenapa kita tidak tinggal di rumah kita saja kamu yakin kalau banjirnya naik gimana ayo ayo bersihkan kaki dulu iya juga sih ayo kita pergi lagi woi sekarang kakiku selam jadi bersih lagi jangan sampai kena lagi jangan sampai kena lagi eh untung lu disini air tangga Yuta Yuta hati-hati deh jangan lupa ya nanti bawain beberapa bahan-bahan makas masakan di umat masakan gimana cara pergi ke sana hop hop nah kita harus melihat parkour ini dulu ini seperti apa terjadi gen bensin Iya mengapung nih apa-apa sanggup nih untuk menopong berat-berat badan kita yang sangat besar aduh malah kena yuk yuk kita segera pergi dulu hop loncat parkour Hah ini lebih tinggi kenapa dia bisa terbang ya Iya jadi bau bensin lagi nanti kita mandi di rumah kakak lagi udah deh Kak Yuta kita langsung pakai jalan aja deh loncatnya hop berhasil kok tenang saja hop nah kita harus pergi lagi di ujung sana banyak sekali nih Iya rupanya dia mengarah ke arah rumah Kak Takagi kenapa tiba-tiba jari gennya semua karena Kak Takagi ya mungkin Kak Takagi yang meletakannya Hai itu aku tadi melihat Kak Takagi Hah mungkin ada di dalam sini ya Halo tidak ada eh rupanya ini untuk menuju ke arah rumahnya Kak Takagi Wih semuanya semuanya bensin ya kita naik dulu tuh bau banget kita harus naik di sini ada tangga maksudnya kamu berani jatuh ah mana aku berani Kak Yuta nah ini dia rumahnya Kak Takagi ada seluncuran juga sebentar sepertinya ada bau masakan masakannya banyak sekali Wah keren-keren kita bisa makan kalau begini bisa-bisa tidak laparan untuk berapa hari nih Iya bisa-bisa satu bulan kalau begitu ayo kita menuruni seluncuran ini wih kak Takagi lagi ngapain ya Iya kami datang Wih Mio kita lihat di sini ada tempat tidur kamu dan 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 ini nih tempat tidurnya Kak Takagi dan Takagi Wih lebih baik memikirkan makanan betap kami kecil cuman kami lebih memikirkan makanan coba lihat makanan lebih penting lagi banjir-banjir bensin masa makan bensin Wah stok makanannya banyak sekali ada apa ini ini sepertinya tempe goreng ini ini apa kacang hitam ya itu juga sepertinya tahu iya terus disini ada daging bakso kali wih banyak sekali Terus ini ada tahu lagi Kak dan ada lobster raksasa lah lobster raksasa Terus ini apa lagi nih ada susi juga ya banyak sekali ada banyak banyak kue-kue kecil yang biasa dijual di pasar tapi kata bos ini khusus untuk kami berdoa Wah bisa menghabiskan ini semua ya ya lagi memukbang ya ini masakan buat hari ini saja besok aku maksa lebih banyak lagi karena hari ini karena hari ini kami cuma makan ini Hah banyak banget kotak pertama buat aku kotak kedua buat takaji dan kotak ketiga buat kalian saja Hah akhirnya kita dapat makanan Iya untunglah terima kasih Kak Takagi berarti Kak Takagi menyiapkan semua bahan-bahannya dimana di rumah belinya Iya cari dulu si Kate Butler kalau mau Yaudah yuk kita segera pergi Kenapa harus cari kakek buler aku juga tidak tahu karena kate Butler hanya yang bisa mengantarkan kalian ke sana daripada kalian nanti mau bensin lagi ya kita pergi dulu parkour ulang ah aduh harus parkour ulang pula ya tidak tidak apa-apa daripada kita tenggelam lagi nih ya kita nggak bisa parkour bagian sini terlalu jauh itu sih letak bensinnya mereng-mereng hop hop parkour lagi ya gimana lagi Kak Yuta habis terapungnya tidak sesuai sesuai yang yang Kak Takagi inginkan apa tapi disitu ada apa jaringin bensin asasah ini akan melambah benjirnya makin tinggi yuk kita balik lagi Gita dan Mio awas hati-hati ini adalah bagian yang paling sulit iya iya kita harus berjalan seperti apa ya ahli akrobat nah kami sudah sampai Kak Takagi mengatakan kalau kita bakal diberikan satu box makanan gratis dari dia ah syukur lah kalau begitu karena aku cuman ada siapkan satu pot satu pot makanan di sini tunggu dulu bukan satu satu box makanan besar banget boxnya Oke Mio aku bakalan ajak kamu pergi wih banget kita jangan dekat-dekat dekat sana ya ah kita harus kena juga sekarang kita mau kemana nih Kak Yuta di sini ada papan stop berarti kita tidak boleh jalan kan ah itu kan untuk mobil bukan untuk kita iya iya wah gimana cara pergi ke sana gimana ini Mio aku tidak tahu ah tiba-tiba ada mobil Iya itu kan mobil Kak Sakura kok kembali lagi sih ke sini mobilnya ah seperti Kak Sakura sudah bawa lagi ya kok cepet banget ya udah Yuta kalian boleh pinjam mobilku ya tapi tidak boleh ngasal-ngasal bawahnya waduh nabrak kita harus pergi ke Yuma dulu jangan kabur meninggalkan kota Sakura kasihan nanti Kak Sakura yang kata lagi ketinggalan jangan lupa beli telur beli garam beli semuanya ya Mbak Mami kami boleh belanja waduh Yuta dan Mio kenapa kalian bawa lagi mobilnya kedalam Mio Mart yaudah kalian mau belanja apa nih Oke Mio kamu tetap di sana ya namanya juga drive-thru aku harus belanja dulu aku bakal beli ini tahu bakmi ini adalah bakmi silver yang kemarin dibilang Mio hi hi terus di sini juga ada coklat rasa cabai dan juga rasa rasa gold ada tahu iya tahu yang kemarin Kak Yuta bilang itu terus ini ada cembilan mata eh maksudnya ubat tetis mata waduh di sini tidak ada makanan ya apa atau ini ini sepertinya adalah makanan lezat susu ya ah masa iya jangan-jangan itu sabun Kak Yuta waduh itu kan deterjen di sini ada makanan kucing tanda tanya buat Fluffy dan juga makanan energi listrik makanan petir ah ayo kita ambil dulu seperti ya di sini ada ha apa ini cembilan cacing apa cembilan cacing Kak Yuta ini aneh-aneh saja ada juga kola aku tidak mau beli cembilan dan cacing tapi saja ini gulung-gulungan susi Iya ini yang paling penting terus jangan lupa di sini ada sakurami weh banyak banget kita bisa lapar nih ada maku noci bento beberapa kue iya itu kuenya kecil banget dan juga semuanya saja deh jangan beli itu Kak Yuta jangan beli donkar jangan beli itu Kak Yuta kenapa itu adalah game kesukaan Kak Yuta donkar jangan dibeli nanti Kak Yuta jadi ketagihan main game lagi iya sih uang kita nggak cukup tapi aku sangat menginginkan game donkar ini tidak boleh terus sini ada game pertanian dan juga back 10 itu backroom lah backroom itu backroom level 10 apa ada game ada game itu ya di kota Sakura ya backrooms terus di sini ada koran newspaper semuanya tentang banjir ya udah yudah itu aja belanjaannya dibayar Oke Yuta dan Mia ini kantongnya ya kalau begitu silahkan pergi terima kasih telah berbelanja Hah aku melihat kakek burlar kamu melihatnya iya aku juga melihat kakek burlar ah tidak usah bohong kamu tidak melihatnya kan coba lihat di depan sana kita harus pergi ke sana Hah ayo ayo kita pergi aduh gimana ini kita segera pergi selamatkan kakek burlar seperti ini sudah tersanggup di sana kakek burlar pip pip penyelamat datang aduh nggak bisa naik ya nggak bisa naik elah kami penyelamat lah Kak Yuta nggak usah sampai dibawa ke naik ke atas tengah juga deh waduh terima kasih tadi aku sudah hampir lowbat dan sekarang aku diisi oleh baterai matahari sekarang aku malah terjebak di sini nggak bisa pergi kemana-mana karena jatpeku masih lemah tenang saja yuk kita aku bawa nih pergi lagi karena aku sudah beli game donka lagi apa donka lagi waduh gimana sih kak Yuta bukannya sudah dibilang sama kak Sakura kalau gak boleh beli game itu lagi aduh gimana ini Mbak Natsu kenapa malah jalan iya iya Yuta lagi olahraga pagi-pagi kena bensin pula waduh gimana sih ada truknya membawa bensin juga iya Yuta hati-hati dong nyetirnya sini aku buang saja game drone carnya tidak hilang nih gamenya Yaudah Yaudah kita sudah sampai lagi wah untunglah kita berhasil sampai lagi Mio Oke sekarang sudah sampai dan kak Yuta harus cuci kaki lagi deh Iya harus mandi dua kali Halo Yuta hahaha bikin kaget saja itu kak kata kagetan lagi bawah untuk pengocok makanannya kenapa malah dibawa sampai ke sini aduh kenapa aku malah sapu salju yang penting box makanannya sudah siap silahkan diambil ha untunglah ke pertama kita mandi dulu nih uh 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 mandi dulu tapi kalau kita mandi lagi nanti bakal kena bensin lagi jadi pencuma nih Kak Yuta tidak apa-apa kalian kan jago parkour beda sama aku sih aku kan jalannya lambat ah hati-hati jangan sampai kena lagi krui krui kayaknya aku lapar nih Kak Yuta Iya makanya kita semakan box makanannya dimana tadi kak takagi kan sudah aku bilang nanti aku bakal antarkan ah untunglah nanti aku antarkan sekaligus tiga ya wah sekaligus tiga dapat nih tiga-tiganya terima kasih ojek kak takagi waduh malah dibilang ojek kak sakura makanannya sudah datang aku sudah beli game Hah gamenya kan tadi sudah dibuang apa kamu beli game apa Yuta eh udah tidak ada dua support orang lagi basah lagi celanaku ini sudah bahwa dua setengah takagi siapa suruh deh tadi kamu tiba-tiba muncul di rumahku bisa-bisa nanti aku menjadi masakan bau bensin aku tidak mau masakan bau bensin harus kabur lagi lewat parkour nih so banget males banget parkour ha hampir saja aduh kejendut aduh emang bagian situ selalu kejendut kalau begitu kita ubah masak aja yuk Hah gimana cara ubahnya aku pergi dulu nah waktunya masak lagi kamu tolong antarkan etak ajing aku bakal jadi tukang masak restoran takagi Oke aku bakalan jadi ojek Oh ya ya kita sudah sudah mendapatkan kayu bakar nih emang sudah belum kita tinggal pergi saja ke sana di sana kan ada kayu bakar Kak sakura iya ngapain disesun api-api gitu hey Yuta dan Mia itu bukan kayu bakar itu adalah hiasan demi gimana lagi nih demi kayu bakar makanan kita sudah jadi dingin lagi gara-gara gara-gara dibiarkan ya kita ambil lagi kita butuh api kita butuh kayu bakar juga ayo ambil-ambil semuanya ah susah-susah deh Yuta dan Mia kenapa gak pakai kompor aja ya ah kompornya kan kita tinggal di rumah hop-hop ambil semuanya Mia kita harus ambil semuanya gak apa-apa lakus aja demi bertahan hidup kayu bakar terakhir ambil bantu ambil lang Mia iya kita sudah keliling satu putaran dan kita sudah mendapatkan semuanya iya kayu bakar sudah terkumpulkan sudah kebilang kita dan Mia itu hiasan rumah tidak apa-apa kan tidak ada lagi yang mau liatin rumah Kak sakura lagi banjir gini iya juga sih tak ada yang mau kunjung ke rumahku kalau gitu dimana nih biar ku siapkan apinya iya aku bakalan coba dulu ceklik ceklik ah Yuta jangan hidupkan api kenapa bukanlah sekarang lagi banjir dan bla 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 tapi sudah terlalu cepat bicaranya aku langsung hidupkan saja apinya wah aku sedang meletakannya tidak yuta jangan ayo waduh panas banget hahaha gimana ini apa yang terjadi kenapa aku merasa apa yang terjadi Oh iya aku baru ingatkan tidak boleh mangga apa tidak menyalakan api tidak boleh di bensin waduh gimana ini ah kebakaran waduh gimana ini ya tidak rumah sakura juga bakalan kebakaran gara-gara kak Yuta sih kenapa malah buka jadinya bensinnya juga ikutan terbakar Iya siapa sih kak kebakaran tidak menjelaskannya dengan baik ah aku tidak tahu lagi aku malas aja duh duh kak sakura cepat-cepat airnya bisa menggunakan kan digunakan iya bagaimana ini kita harus kabur kemana lagi tidak mungkin kita ke kota lavender kan kak teganggi tolong kami ha 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 apinya tidak boleh kena kita kita harus parkour dengan pelan-pelan duh tapi sepertinya apinya semakin membesar tuh Iya kan bensinnya banyak sekali kita tidak boleh menyalakan api dekat bensin Oh tidak Yuta dan Mio sepertinya dia semakin melebar waduh waduh apinya semakin membesar ya begitu kita harus kabur agar atong itu tadi dari tadi terus mengeluarkan ini bensin Iya karena terus muncret nih kabur kak tegangi gawat cepat ambil helikopter kenapa makanannya belum siap aku lagi makan nih cici piropster dulu ya sebentar lagi ya eh aku lagi masa coba lihat kebakaran aduh gimana sih kamu Yuta malah malah menyalakan api udah ah santai dulu deh kabur tak kajik kamu masih mau memakan ini kue kue bentuk ulat ini ah iya santai dulu nggak usah ribet itu lihat itu kamu lihat kebakaran bagaimana ini makanya kita kabur gimana cara kita kabur sudah Yuta parkour di atas atap rumah saja kita kencing kamu tunggu le dekat sini aku bakal mengajak Mio pergi kabur Mio kabur kita harus mencari pertolongan tolong ada helikopter ada helikopter titik satu-satu satu-satu aku tidak telepon waduh tidak ada bukan satu-satu sebenarnya satu-satu waduh salah lagi gimana ini kita pergi dulu parkour lagi di atas rumah waduh licin sekali atap rumah gentengnya iya ya ulang lagi nah rumah ini paling tua kita harus berhati-hati jangan sampai hantunya bangun apa ada hantu ya kayu ini mengada-ada jatuh lagi gimana sih jatuh lagi memang nupang aduh story tak udah deh ada jatuh kenapa gak digunakan lagi kebakaran gini masih mau parkour iya kabur duh apa kita pergi ke sini semuanya masih ada bensin kita kabur saja ke dekat amusement park Oke teman-teman sampai di sini videonya jangan lupa subscribe dadah harus mencari helikopter aku tahu atau kita naik balon udara saja iya tetapi kak Yuta coba ke atas Hah kenapa apinya hidup tidak tidak apa-apa kan kita tidak mendekat karena bensin helo helo eh tadi apa namanya 911 ada apa yang terjadi sorry sorry kami lagi pensiun maksudnya kami lagi ribuan nih cuti dulu ya soalnya ini semuanya sudah bensin banjir-bensin apa lagi banjir-bensin gini lagi mau cuti lagi kebakaran nih Iya kami kabur dulu ya ke kota lain dadah kami jadi 911 di tempat lain saja pihak aduh gimana ini kita dibantikan teleponnya bagaimana nih kita sudah mengapung di langit telepon Kak Sakura Kak Sakura naik balon udara lainnya ada di Amun Suban Park kami ada di Amun Suban Park ah Kakit Bula dan Sakura naik ke jamur yang balon udara jamur kalau Kak Takagi dan dan Takagi sebagian naik yang ke kue desa nya mereka kan suka makan ngomong-ngomong Fluffy dimana ya aduh nggak tahu tuh jangan-jangan Fluffy sudah dibawa pergi sabar-sabar Yuta Fluffy ada di itu tuh di kota lain dia dititipkan Hah ini sudah tinggi sekali gimana ini Mio Oke temen-temen dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati